Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news. Mantan kabar reskrim Susno Duwaji mengatakan alur dan prosedur yang dilakukan sudah tepat, namun terkait barang bukti senjata api ilegal dalam kasus tewasnya Bribda Ignasius perlu dilakukan penyelidikan mendalam. Apakah ada keterkaitan bisnis jual-beli senjata api ilegal dalam kasus ini? Yang dilakukan sudah benar. Kode ITIK sudah bekerja dan sudah mengambil tindakan tegas. Upaya paksa menempatkan di dalam tempat khusus itu sama dengan ditahan. Sudah dilakukan dan saya yakin ini akan dipecat. Pasti dipecat, yakinlah. Nah tinggal nanti masalah pidananya. Apakah pidana mati? Apa seumur hidup? Apa kena pidana lima tahun? Apa kena pidana masalah senjata api ilegal? Tetapi apapun tentang dugaan bisnis senjata api harus diungkap. Karena senjata api sudah jelas itu ilegal kok. Bukan senjata polri. Nah tentang itu, oh itu rakitan. Entah rakitan, entah tidak itu membunuh. Itu senjata api harus diungkap. Siapa yang buat? Mengapa? Sampai jatuh ke tangan tersangka. Mengapa? Apakah betul itu ada bisnis senjata api? Ini informasi yang sangat baik dan pasti ditindaklajuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!